assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat sore masih bersama mbak TKW ya masih di channel nasi tinasa official Oke teman-teman sore ini saya masih ada tugas di dapur ya setelah masa setelah makan dan juga beres-beres dapur uci piring ya tadi saat mau masak itu saya sedikit terkejut ya teman-teman kenapa terkejutnya karena setelah pulang dari proses perpanjangan paspor tadi saya ada menyampaikan sedikit sesuatu ya kemajikan tetapi dengan terkejutnya dia menjawab enggak enak banget didengar gitu ya saya akan bilang tadi itu saya masuk antrian sudah pukul satu gitu ya terus kata majikanku tuh kenapa kalau masuknya itu udah sampai pukul satu baru masuk kenapa dijemputnya pagi-pagi banget kayak gitu kan kata majikanku Nah disitu saya menjawabkan tadi ya kan saya enggak tahu itu jemputan kan memang udah udah seperti itu kerjanya kayak gitu kan dan kan yang dijemput bukan cuma saya saja dan banyak orang yang dijemput di dalam mobil pun kita kan tadi delapan orang kayak gitu kan dari berbagai macam daerah kayak gitu saya bilang tapi dengan sedikit agak nada tinggi dan juga muka yang kurang mengenakan dipandang itu majikan sedikit tidak senang hati ya tidak senang hatinya karena saya itu pulangnya sore dan di sana itu lama kemudian kenapa kata majikan itu kenapa kalau masuknya antriannya dikasih jam 1 kenapa dijemputnya pagi-pagi sekali karena kan tadi pagi dijemputnya jam 8.20 tuh di jadwalnya tapi mobilnya sampai eh lambat 10 menit jadi 8.30 mobilnya baru sampai seperti itu ya temen-temen dipikirnya majikan itu eh apa ya enggak ngantri enggak kalau tidak banyak orang mungkin ya begitu datang langsung diurusin kan tidak kan tidak seperti itu sesampai di sana kan harus mematuhi peraturan juga harus ngantri juga lihat di depan udah ada orang atau belum kan bukan kantor kita sendiri bukan kita yang mengurusi sendiri kalau kita mengurusinya secara mandiri kita mengurusi sendiri apa-apa sendiri ngisi formulir sendiri bukan agency ataupun pengurus kedutaan yang mengurusi paspor kita itu mungkin bisa begitu datang langsung apa langsung diproses nggak usah nunggu lama dan nggak usah ngantri ya nah disitu saya sedikit kesel juga ya temen-temen keselnya ya kita datang-datang apa capek-capek udah lagi masak terusan kita ngomong baik-baik dianya agak kasar jawabnya itu kan enggak enak banget ya temen-temen ya itulah nasib kerja di rumah orang ya apapun yang menurut kita betul itu belum tentu betul di depan bos atau depan majikan seperti itu ya temen-temen saya disini juga sambil beres-beres ya temen-temen nah kayak gitu ya jadi ceritanya setelah selesai proses perpanjangan paspor sampai rumah dapat sedikit dampratan kayak gitu ya kenapa dijemputnya terlalu pagi katanya kenapa disananya lama kayak gitu kan menurut majikan itu maunya cepet-cepet maunya jangan terlalu lama di sana ya kan kita harus ngantri kan banyak orang bukan kita sendirian yang proses paspor kan banyak orang kayak gitu kan ya ya di vlog saya kemarin juga yang sudah saya upload juga kan temen-temen tahu sendiri ya prosesnya seperti apa dan ada beberapa orang yang hadir di sana dari situ aja kan kita tahu kayak gitu untuk mobilnya kenapa sih kok jemputnya pagi banget nah disitu harusnya sebagai bos sebagai majikan juga kan paham ya kan bukan jemput saya seorang ada beberapa temen-temen juga yang dijemput satu mobil di mobil itu dan juga bukan dari daerah sini saja bukan dari daerah satu daerah aja kayak gitu kan nah disitu harusnya sebagai majikan atau bos gitu harus memaktumi ya prosesnya seperti apa kan bukan mandiri kalau kita proses sendiri mau ulang sepanjang berapa juga kita proses mandiri beda prosesnya dengan proses yang kita tanpa mengurusi sendiri agensi yang mengurus kayak gitu ya temen-temen jadi itulah sedikit agak kesal juga sedikit agak sedikit pokoknya sangat kesal deh yang namanya orang kita nggak tahu apa-apa tahu-tahu kita tuh pergi ajakan dijemput diantarin ke sana diproses dan setelah itu pulang kita juga kan nggak kemana-mana ya namanya juga pemikiran bos ya mungkin nggak mau kita main-main di luar kayak gitu mungkin pemikiran beda-bedalah kita 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 dengan bos itu pemikirannya masing-masing orang itu berbeda ya jadi ya seperti itu kekesalan sedikit kekesalan gitu datang-datang langsung kena damprat kayak gitu kan padahal padahal kita kan cuma menjalani prosesnya seperti apa sampai kelaparan nunggu tahu-taunya belum saatnya masuk udah nunggu berjam-jam tahu-tahu belum dapet giliran kita turun dulu kita makan dulu istirahat dulu baru naik lagi baru dapet giliran dapet andrian dapet nomor terus baru bisa proses foto dan juga sidik jari setelah itu udah selesai kalau orang yang di rumah nunggu itu mungkin pemikirannya kayak kayak gimana-gimana ini anak pasporan apa kemana nih katanya gitu kan mungkin mungkin seperti itu ya pemikiran bos tuh ya ya yang kadang-kadang kita nggak tahu juga apa yang dia pikirkan di gunanya kita main-main dan sebagainya padahal nah kita kan hanya mengikuti kata cara kata tertib dan peraturan saat kita berproses untuk perpanjangan paspor kemah tadi ya gitu karena ini hari-hari tadi saya langsung bikin apa vlog jadi ya saya sebutnya tadi kayak gitu ya teman-teman ya ini udah beberapa hari yang lalu kalau nanti video ini di upload itu udah beberapa hari yang lalu karena ini mungkin video video yang menyangkut proses perpanjangan paspor itu video yang keempat karena ada tiga video jadi tiga video empat dengan ini kayaknya seperti itu ya teman-teman oke itulah sedikit sharing saya seputar TKW tayuan ya dateng-dateng capek kena damprat sama majikan itulah susah senangnya gembiranya sulitnya semuanya ada ya semuanya dialami dan juga teman-teman yang merasakan hal yang sama mungkin banyak sekali ya di tayuan ataupun hongkongan sekitarnya oke teman-teman tetap semangat tetap jalankan pekerjaan kita dengan ikhlas dengan selalu bersabar itu aja ya motivasi jadi saya mungkin dapat terguna bagi kalian yang butuh motivasi ataupun butuh turunan semangat untuk menghadapi segala kecacian kemakian hinaan ataupun ujian dalam kerja di Taiwan dan negara lain dan sebagainya ya teman-teman oke selamat bertugas tadi ya teman-teman itu yang dapat saya sampaikan semangat selalu dan saya masih ada kegiatan lainnya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati